Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung optimis elektabilitasnya akan terus meningkat dengan bertambahnya dukungan publik di mana setiap bersosialisasi ia selalu diterima baik masyarakat. Dalam survei LSI, elektabilitas Pramono dari 0% dalam waktu seminggu melesat hingga 28,4%. Bacagup Jakarta Pramono Anung bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat Jakarta Utara Sabri Saiman di kediamannya di Jalan Suasembada 8 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Hadir dalam kegiatan ini sejumlah elemen masyarakat Jakarta Utara mulai dari tokoh agama, mahasiswa, komunitas OJOL, Hormas, dan LSM yang juga turut menyampaikan aspirasi kepada Pramono. Pada kesempatan ini Pramono berjanji akan menyelesaikan persoalan dan menata Jakarta Utara menjadi pusat ekonomi baru sebagai kota-pusat ekonomi nasional dan kota global. Pramono Anung mengatakan dirinya memulai elektabilitas dari 0% hingga mencapai 28,4% dalam seminggu yang artinya publik memberikan dukungan yang luar biasa, apalagi setiap ia bersosialisasi masyarakat selalu menerimanya dengan baik. Ia pun optimis elektabilitasnya akan terus meningkat. Saya memulai dari 0%, baru seminggu belum ada sudah 28,4%. Artinya apa? Publik memberikan dukungan yang luar biasa. Saya sendiri memperkirakan saya mungkin masih belasang, eh ternyata sudah 28,4%. Dan saya berterima kasih, berarti apa yang saya lakukan dalam persoialisasi ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Sementara itu, Sabri Saiman mengatakan dirinya harus mempunyai pilihan pada Pilkada Jakarta 2024 mendatang karena tidak setuju dengan kota kosong. Seperti diketahui, tokoh masyarakat Jakarta Utara ini sedianya merupakan pendukung Anies Baswedan. Ya saya berpikir itu lebih kurang satu bulan yang lalu. Setelah gonjang-ganding, Anies tidak dijadikan musuh bersama, saya harus mempunyai pilihan. Jadi saya tidak setuju dengan kota kosong itu. Kenapa? Berarti kita tidak bertanggung jawab. Sabri menambahkan Pramono adalah orang jujur dan sosok pemimpin yang dinilai dapat membangun Jakarta. Dari Jakarta Utara, Jurnalis NTV, Hairul Insan melaporkan.